Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen-temennya dengan channel kita oleh seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Infinix Hot 11 Play temen-temennya jadi kendalanya HP ini bisa kita lihat pada video ya dia mati hidup-mati hidup di logo Infinix seperti ini temen-temennya jika kita biarkan ya akan seharian seperti ini temen-temen hingga baterainya drop ya oke di sini kita akan membahasnya tentunya Bagaimana cara mengatasi HP Infinix Hot 11 Play yang kendalanya mati hidup-mati hidup seperti ini temen-temennya namun seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temennya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya share dan skip biar tidak gagal paham seperti inilah tampilan belakang dari HP Infinix Hot 11 Play temen-temennya Oke jadi kebanyakan tuh kendala seperti ini bisa dari tombolnya ya tergantung dari kendala ataupun sebab akibat dari HP kalian sebelumnya tentunya bisa dari tombolnya ataupun bisa dari baterainya juga bisa yang keseringan seperti itu antara tombol dan views pada baterai temen-temennya namun jika kendalanya itu berada pada baterainya atau views baterainya biasanya kalau di charge itu mau hidup ya temen-temennya Oke sekarang kita tes kita charge apakah HPnya mau hidup atau tetap saja mati hidup seperti ini temen-temennya kita tunggu saja di sini sudah kita coba kita charge temen-temen apakah mau hidup atau tetap saja seperti ini bisa kita lihat sudah sepuluh detik berjalan ini kita charge namun tetap saja sama aja nggak bisa ke masuk ke menu ya temen-temennya atau nggak bisa hidup tentunya berarti sudah dipastikan ini menurut saya ini adalah mungkin tombolnya temen-temennya Oke langsung saja kita bongkar HPnya temen-temen ya pokoknya disimak terus jangan skip biar tidak gagal paham ini kartunya sudah disiapkan sama orangnya sudah dilepasin dan ini untuk membukanya kita gunakan kuku saja melalui jalur sim tray seperti ini kalau susah kita bisa melalui jalur tombol nah ini kebetulan ada yang sempal ada yang sobek apa patahnya ini kita lewat jalur bawahnya saja seperti ini saja untuk membukanya sangat mudah sekali Oke sudah hampir terbuka nah ini bisa kita lihat temen-temen untuk membukanya sangat mudah sekali dan kita bisa fokus pada tombolnya bisa kita lihat biasanya itu kalau kerusakan berada tombol berada pada tombolnya atau on-off nya ya dia jadi satu seperti ini temen-temen ya on-off dan flexible on-off dan volumenya itu jadi satu seperti ini temen-temennya Coba kita congel saja ya Coba kita congel saja pada tombol on-off nya Apakah nanti mau hidup atau tetap sama saja kita congel sebesar jaya nah ini ada solasinya mungkin berarti memang sudah kendala pada tombol on-off nya temen-temen ini bekasnya disolasi sama orangnya ataupun mungkin tukang servis yang dulu ya jadi ini kita lepaskan saja tombolnya pada tombol ini ya temen-temen ya tombol on-off nya kita congel saja bagian tengahnya Apakah nanti tetap mati hidup atau sudah mau hidup ya temen-temen ya Nah ini kan ada gitunya temen-temen ya kita congel saja Oke kita buang saja di bagian tengahnya tentunya nah seperti ini namun tentunya jika memang kerusakan berada pada tombolnya dia akan bisa hidup namun jika dia memang sudah kongselat ya harus diganti temen-temen ya kita coba ini kita buang temen-temen saja seperti ini jika kalian belum sempat untuk membelinya bisa kalian congel saja untuk di tombol ininya temen-temen tombol on-off nya temen-temen ya atau nanti jika kalian mau membelinya kita taruh di deskripsi untuk link toko pembelian on-off dari HP infinicode 11 play ini temen-temen ya ternyata masih sama saja sekarang langsung saja kita bongkar ya karena sudah kita congel juga pada on-off nya ternyata sama saja mungkin sudah kongselat ataupun slot shot yang shot pada on-off atau fleksibel dari HP ini ini ya temen-temen ya ini sudah kita coba cas lagi namun sama saja dia tetap mati-hidup mati-hidup temen-temen ya oke langsung saja kita bongkar-bongkar bautnya temen-temen ya biar tidak kelamaan kita percepat proses pembukaan baut-bautnya ya oke disini baut-bautnya sudah terlepas selanjutnya kita buka penutupnya ini kita lepaskan dulu fingerprintnya atau sidik jarinya masih ada satu baut lagi disini ya oke selanjutnya kita lepaskan plastik ataupun penutup dari mesinnya temen-temen ya selanjutnya kita buka-buka bautnya karena ini masih ada beberapa baut untuk di mesinnya ya kita lepaskan dulu baut-bautnya oke baut pada mesinnya sudah terlepas semua selanjutnya kita angkat atau kita lepaskan mesinnya temen-temen ya jadi sekarang kita tes kita hidupkan tanpa menempel di frame-nya temen-temen jadi mesinnya kita angkat sedikit oke seperti ini ya untuk mengetes apakah tombol fleksibel on-offnya ini normal apa enggak temen-temen ya tetap hati-hati kita cari selah untuk mengangkat mesinnya kita congkel sedikit kita cari selah ya agar terangkat untuk mesinnya tidak menempel pada frame-nya temen-temen ya oke ini sudah terangkat atau terlepas selanjutnya kita angkat sedikit seperti ini dan kita coba kita hidupkan apakah nanti sudah bisa hidup atau tetap mati-mati hidup ya temen-temen ya oke kita coba saja kita tunggu ini posisinya tidak menempel ya nah seperti ini bisa kita lihat dan disini sudah tampil logo X ini menandakan HP akan hidup ya temen-temen ya jadi sudah dipastikan kerusakan berada pada tombolnya atau fleksibelnya memang sudah shot temen-temen ya jadi kita harus mengantinya nanti temen-temen bisa cek linknya kita taruh di deskripsi jika kalian mau membelinya temen-temen oke ini kita lepaskan saja untuk fleksibel dari on-off ya pada HP Infinix Hot 11 Play ini temen-temen ya Nah ini bisa kita lihat sudah mau tampil ke menu atau hidup ya sekarang kita lepaskan saja Nah seperti ini kita lepaskan tombol on-off nya atau fleksibel dari on-off nya HP Hot 11 Play temen-temen ya ini harganya ini sangat lumayan murah ya kalau di toko online tuh bisa kisaran mungkin 10-15 ribu ya temen-temen ya atau taruhlah 20 ya Oke ini kita lepaskan saja seperti ini hanya seperti ini saja untuk penggantiannya temen-temen ya selanjutnya kita ganti semoga saja kita ada stok ya temen-temen ya sebenarnya lebih enak kita lepaskan ya temen-temen ya mesinnya kalau ini kan tetap nempel ya sebenarnya enak dilepas biar lebih enak cara menggantinya temen-temen ya HP sudah hidup di sini kebetulan kita nggak tahu kuncinya jadi nggak masalah yang penting HP sudah mau hidup itu temennya Oke dan sebenarnya untuk penggantiannya itu bisa kita lakukan penggantian suitnya saja atau per tombol gitu ya namun lebih mudah kita ganti saja temen-temen ya karena kalau ganti suitnya saja itu suit tombolnya itu kita harus menggunakan solder jika kita mengganti langsung ya tinggal kita tempel saja kita kasih lem atau sebenarnya ini sudah sudah ada lemnya tentunya bentuknya seperti ini jika kalian membeli jangan sampai keliru ya untuk tipenya temen-temen ya bentuknya seperti ini untuk hot 11 play temen-temen ya Oke langsung saja kita cek kita cari stok kita ya stok tombolnya semoga aja kita masih ada stok ini semak enam itu temennya Oke kita cari lagi Oke kita cari dulu tombolnya semoga saja ada stoknya kita cari dulu temen-temen ya ini harganya sangat murah temen-temen mungkin kisarannya Rp15.000 ya nanti kalian bisa cek linknya kita taruh di deskripsi temen-temen ya Nah ini untuk tombolnya Oke langsung saja kita ganti temen-temen ya untuk cara menggantinya sangat mudah sekali Oke harus harus sama temen-temen nggak bisa misalnya hot 11 kita taruh kita kasih Smart 5 yang nggak bisa harus sama persis itu punya maka dari itu jangan sampai salah pilih pastikan kalian kalau mau beli itu ketik saja sesuai dengan tipe HP kalian ya di toko online temen-temen atau nanti kalian bisa cek langsung saja ya di deskripsi linknya kita taruh di sana temen-temen ya oke langsung saja kita buka ini kita lepaskan dan tinggal kita pasang ini sudah ada double tipnya namun kurang kencang menurut saya kalau bisa dikasih lem LCD biar lebih kuat itu temen Oke nah ini sama ya untuk bentuknya sama langsung saja kita pasang ya kalau lihat dari bentuknya ini juga mirip sama tombol on-off Tekno Smart 6go kalau nggak salah karena kita pernah nyari ini sangat susah dan sepertinya mirip atau sama temen-temen ini kita lepaskan saja untuk double tipnya tetap kasih ini tentunya lem LCD biar lebih kuat soalnya ini kadang stok lama jadi kering gitu ya untuk double tipnya nanti kita kasih lem LCD biar lebih kuat yang enggak gampang lepas nanti takutnya kalau kita buka back covernya dia ikut ketarik dan tentunya bisa sobek tentunya tinggal kita pasang jangan sampai meleset presisikan ya sesuai dengan tempatnya Oke hanya seperti ini saja kita kasih lem LCD dulu biar lebih kuat untuk fungsinya ya biar tidak mudah lepas ya ini kita kasih lem saja dulu pada frame nya ya kita bersihkan dulu hanya seperti ini saja untuk penggantiannya tentunya jika kalian tanya berapa jika kita mau mengganti di counter ya mungkin setiap counter itu beda-beda temen atau mungkin tiap kota juga beda-beda kalau kalian membeli tombolnya bengkar sendiri harganya seperti itu kalian bisa cek linknya kita taruh di deskripsi tentunya Oke kita tempelkan saja seperti ini ya Oke sudah nempel tinggal kita pasang-pasang lagi temennya nah ini tinggal kita rabatkan seperti ini kita presisikan jangan sampai meleset dan kita pasang-pasang lagi baunya hanya seperti ini saja bisa kita tes-tes lagi oke nah seperti ini kita presisikan jangan sampai miring ya ini sering terjadi ya pada HP Infinix ataupun Oppo ya sering terjadi kita melakukan penggantian hal-hal seperti ini karena seperti misalnya HP Oppo itu kalau rusak fleksibel volume misalnya tombol volumenya rusak biasanya itu dia masuk ke mode recovery atau ini temennya temennya ada tulisan Cina gitu ya Oke sekarang kita pasang-pasang botnya kita percepat lagi prosesnya biar tidak kelamaan itu temennya Oke semuanya sudah beres temennya jadi sepertinya cara mengatasi HP Infinix Hot 11 Play yang kendalanya mati-dum mati-dum jika kalian rasakan sebelumnya memang tombol on off nya itu kadang susah kadang gampang ya mungkin itu tombolnya jika namun sambil di charge dia mau hidup biasanya itu karena views dari baterainya temen-temen ya Oke sekarang kita cek dulu untuk tentang ponsel kita cek di pengaturan Oke kita cek tentang ponsel ya temen-temen apakah ini bener Infinix Hot 11 Play bisa kita lihat di sini untuk tipenya temen-temen ya nah ini untuk nama perangkat ya Infinix Hot 11 Play temen-temen ya semoga saja video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kalian nanti bisa share video ini ke temen kalian saudara kalian atau sosial media kalian ya temen-temen ya agar lebih banyak orang yang tahu tentang cara mengatasi Infinix Hot 11 Play yang kendalanya mati-dum temen-temen ya kalian bisa cek linknya kita taruh di deskripsi untuk tombol on off-nya gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidahya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap sub indo by broth3rmax